Akhirnya pinjaman saya sudah berhasil teman-teman, nah ini tinggal tanda tangan elektronik saja dan tinggal top up ke e-wallet dana kita teman-teman, caranya mudah banget Halo teman-teman semuanya, welcome back to my channel, kembali lagi bersama saya di channel Simon Gurning Terima kasih buat kalian semua yang sudah mengklik video ini, jadi di video kali ini saya akan memberitahukan kepada kalian bagaimana cara pinjam uang yang cairnya ke e-wallet dana teman-teman Caranya ini mudah banget dan sudah saya buktikan teman-teman, nanti di akhir video saya contohkan sampai berhasil cair ke e-wallet saya Kalian ikutin aja video ini sampai habis, buat kalian pengunjung baru di channel ini langsung aja kalian klik tombol subscribe agar saya makin semangat bikin videonya Oke tanpa berlama-lama langsung aja kita pergi ke tutorialnya, let's go Oke teman-teman langkah pertama tentunya kita harus mendownload aplikasi rupiah cepatnya di playstore ya teman-teman Nah ini dia teman-teman aplikasi rupiah cepat dari PT Kredit Utama Vintech Indonesia sudah 10 juta plus download dan ini merupakan salah satu pinjol yang sangat populer di Indonesia teman-teman Jadi kalian bisa download dan langsung aja kita pergi ke aplikasinya, let's go Oke teman-teman jadi ini adalah tampilan awal dari aplikasi rupiah cepat ya teman-teman Di situ bisa kita masukkan langsung nomor handphone kita yang aktif dan kalian bisa lihat di situ ada peminjam dan pendana Jadi kita pilih peminjam ya teman-teman ya Kalian klik masuk ada cashback 50 ribu Kemudian langsung disuruh mereka mengirim kode OTP melalui SMS dan kalian masukkan aja Kemudian kita disuruh membuat 6 angka kata sandi ya teman-teman ya untuk login di aplikasi rupiah cepatnya nanti teman-teman Dan kalian klik konfirmasi Setelah itu disini ada disclaimer atau potensi resiko kalian baca aja ini banyak banget Kalian scroll aja sampai ke bawah dan kalian klik mengerti dan setuju Kemudian kalian izinkan aja akses kamera serta lokasi untuk aplikasi ini kalian klik OK Kemudian inilah tampilan beranda dari aplikasi rupiah cepat teman-teman Tampilannya tuh sangat simple banget cuma ada 2 menu yaitu pinjaman dan saya Kalau disini katanya limit tertinggi 50 juta lah atau iklannya besar-besar banget itu kita abaikan aja ya Karena faktanya emang gak semudah itu Kalian klik aja disitu cek limit Nah disitu nanti diminta mereka seperti biasa lah ya teman-teman ya Informasi pribadi kita seperti informasi pekerjaan, kontak darurat, kemudian informasi tambahan atau pribadi Serta informasi identitas atau KTP teman-teman Serta nanti di akhirnya ada diminta mereka kalau informasi rekening bank yang harus kita isi nanti teman-teman Misalnya untuk informasi pekerjaan ini kita harus isi sejelas-jelasnya ya teman-teman ya Agar mudah di ases seperti bidangnya, kemudian tanggal gajiannya, serta gaji bulanannya Itu di atas 5 juta saya saranin Kemudian lama bekerja dan alamat kantor lengkapnya kalian isi sejelas-jelasnya ya teman-teman ya Kemudian disini ada juga disuruh mengisi kontak darurat sebanyak 3 Dan itu semuanya harus aktif karena mereka akan menghubungi untuk diverifikasi Jadi kalian isi mau itu teman, orang tua, kakak, dan lain sebagainya itu kalian isi Kemudian disini ada informasi tambahan Kalian masukkan aja pendidikan terakhir kalian Kemudian status pernikahan, jumlah anak kalau ada, dan nama gadis ibu kandung Kemudian disini adalah informasi identitas teman-teman Seperti biasa lah kita foto KTP Jadi cara daftar di aplikasi Rupiah Cepat ini memang simple teman-teman Kalian isi data aja Asal data-data kalian itu semuanya lengkap, jelas, dan kontak-kontaknya aktif semua Kemudian disini saya akan mencontohkan bagaimana saya akan meminjam di aplikasi Rupiah Cepat ini Sampai benar-benar disetujui Jadi saya akan pergi ke akun saya yang satu lagi Karena disini saya sudah meminjam lebih dari dua kali Dan disetujui teman-teman Jadi kita login ke akun saya yang satu lagi Nah disini teman-teman, saya sudah meminjam lebih dari dua kali atau tiga kali Bahkan mereka masih memberi saya limit mulai dari Rp400.000 sampai Rp2.000.000 teman-teman Dan mereka memberikan saya tenor pinjaman itu hanya dua pilihan teman-teman Yaitu satu bulan dan dua bulan ya teman-teman Misalnya untuk Rp400.000 saya pilih tenor satu bulan Dia itu cicilannya hanya diberikan dua kali teman-teman Misalnya disini cicilan pertamanya Rp224.000 Dan cicilan kedua Rp224.000 Serta disitu ada tanggal pembayarannya Jadi kalau kita minjam Rp400.000, bunganya itu Rp48.000.000 untuk satu bulan Dan kalau misalnya kita pilih tenor yang dua bulan Dia itu bunganya menjadi Rp96.000.000 Setiap cicilannya adalah Rp124.000.000 Kemudian kita contohkan untuk yang Rp1.000.000 dengan tenor satu bulan Cicilannya dua kali, setiap cicilan Rp560.000.000 Dan bunga keseluruhannya jadinya Rp120.000.000 teman-teman Dan apabila dengan tenor dua bulan, dia itu empat kali cicilan Setiap cicilan kita bayar Rp310.000.000 Dan bunga keseluruhannya itu adalah Rp240.000.000 teman-teman Kemudian nominal terakhir kita contohkan Di sini Rp2.000.000.000 untuk tenor satu bulan Dia itu dua kali cicilan Setiap cicilan itu Rp1.120.000.000 Dan total bunganya Rp240.000.000 Sedangkan yang untuk tenor dua bulan Dia itu empat kali cicilan Setiap cicilan Rp620.000.000 Dan keseluruhan bunganya Rp480.000.000 Jadi kalau misalnya ada iklan-iklan pincol Yang muncul di sosmed kalian itu Dia namanya iklan lah ya Tapi kenyataannya buar Memang seperti ini teman-teman Oke langsung saja Di sini kalian bisa lihat nanti Di informasi rekening banknya Nah ini dia teman-teman Saya akan mencairkannya ke Bank Yuda Bakti Dengan nomor rekening seperti itu ya teman-teman Bank Yuda Bakti itu Bank Neo teman-teman Dan kalian bisa pilih Nama banknya itu banyak banget Kalian bisa lihat di sini banyak banget Semua bank BUMN Bank swasta Bank daerah Semuanya ada teman-teman Jadi kalian bebas mau pilih apa pencairannya Pastinya itu adalah rekening kalian sendiri Yang meminjam ya teman-teman Jangan rekening orang lain Bang kok jadi ke Bank Neo sih Iya teman-teman Jadi ini adalah perantara Kita harus mencairkannya terlebih dahulu Ke Bank Neo Baru kita nanti top up dana Lewat aplikasinya Yaelah Bang gua gak punya Bank Neo Bang yaudah tinggal kalian download aja Bank Neonya teman-teman Karena di sini semuanya gratisan Baik itu administrasi bulanan Maupun transfer Semuanya gratis teman-teman Jadi kalian gak ada ruginya Untuk mendownload Bank Neo Dan langsung aja Kalian daftar itu cuma pake KTP Dan hanya beberapa menit saja Oke di sini saya akan mencontohkan Meminjam paling kecil aja 400 ribu ya teman-teman Dengan tenor 1 bulan Cicilannya 2 kali Setiap cicilan 224 ribu Ini saya pilih Dan saya klik ajukan sekarang Kemudian di sini saya disuruh Verifikasi wajah kembali teman-teman Saya ikutin aja instruksi dari mereka Yang mereka suruh Kemudian informasi pengajuan Sedang diverifikasi Dan ini hanya beberapa detik Kurang dari 1 menit Langsung di ACC teman-teman Pinjaman saya auto cair Nah itu dia Tinggal tanda tangan elektronik saja Jadi saya akan klik Tanda tangan elektronik sekarang Kemudian kalian baca Perjanjian pinjamannya Sampai ke bawah Ini banyak banget Kalian perhatikan Dan kalian klik Saya telah baca Dan setujui Kemudian kirim kode Verifikasi SMS ya teman-teman ya Dan ini sudah masuk Kerekening Bank Neo saya Sebesar 400 ribu Teman-teman Dengan tenor 1 bulan 2 kali cicilan ya teman-teman ya Usahakan kalian itu Bayarnya tepat waktu Agar dipinjaman berikutnya Langsung gampang disetujui ya teman-teman ya Oke Nah disini langsung aja Pergi ke berandanya Dan kalian pilih Top up e-money Disini bukan hanya ke dana aja teman-teman Melainkan banyak e-wallet lainnya Kalian bisa lihat disini Dan pilihan-pilihannya Juga bervariasi hingga 1 juta Oke disini saya contohkan 400 ribu Tinggal kalian klik nominalnya Dan kalian konfirmasi Transaksinya teman-teman Nah disini kita bisa lihat dulu Pengaturan limit Di aplikasi rupiah cepat saya itu Limitnya 2 juta teman-teman Nah disitu mereka mengatakan Cara menaikkan limit Bahwa rupiah cepat akan memperbarui Batas limit anda secara berkala Sesuai dengan keadaan Pembayaran anda Harap selalu bayar tepat waktu Dan pertahankan Skor kredit yang baik teman-teman Kemudian saya bisa lihat Di pengaturan saya Disitu ada fitur kredit tambahan Disini kita bisa mencantumkan 4 dokumen ini Untuk meningkatkan 60% tingkat persetujuan Katanya teman-teman Mulai dari kartu keluarga Kartu kredit Rekening koran Maupun sosial media kalian ya teman-teman Bisa kalian cantumkan Agar lebih mudah untuk di ACC Kemudian juga Untuk cara pembayarannya ini Sangat mudah banget ya teman-teman Bisa melalui virtual account Kalian bisa lihat disini Atau melalui pembayaran online Via e-wallet teman-teman Jadi semuanya Kita tidak perlu bingung Oke Jadi seperti itulah teman-teman Cara mengajukan pinjaman Di aplikasi rupiah cepat Agar mudah di ACC Dan saya sudah buktikan Semoga video ini bermanfaat Bagi kita semuanya Yang butuh dana darurat Akhir kata Saya ucapkan terima kasih Dan sampai jumpa Jangan lupa channel ini Di subscribe Thank you guys Bye bye